Ratusan keluarga harus mungsi di tempat umum di Beirut, Lebanon setelah Israel terus memborbardir ibu kota Lebanon itu. Israel mengklaim berhasil menewaskan banyak komandan Hezbollah dan termasuk pimpinan Hassan Nasrullah. Banyak keluarga berlindung di alun-alun dan pantai atau di mobil mereka di pusat kota yang sejauh ini terhindar dari serangan Israel. Di jalan menuju pegunungan di atas Beirut sejumlah warga mungsi dengan berjalan kaki sambil menggendong bayi dan barang yang dapat mereka selamatkan dari rumah mereka. Gelombang pungsian terjadi bersama dengan eskalasi konflik selama seminggu terakhir yang telah menewaskan lebih dari 700 orang di Lebanon dan terpuncak kepada serangkaian serangan besar-besaran pada hari Jumat dan Sabtu yang mengajarkan sejumlah bangunan di kota Beirut. Tindukową pada hari Jumat dan berlinir K ayudarin, bentuk saya pergi menjadi orang adults dan berlinir. Kana yang Terima kasih telah menonton.